Intro Ini akan menjadi salah satu review yang paling berbeda dibandingkan dengan review yang pernah saya lakukan sebelumnya Bagaimana enggak saya sedang ada di tengah-tengah hutan rimbah ya suasananya at least seperti itu dan apa yang saya jalani hari ini ini adalah sebuah tangga stepping stone masuk ke sebuah villa dengan experience yang berbeda dan ini lantainya dilapisi dengan batu granit asli natural kebayang enggak sih ini batu granit dibasang sebagai ornamen tangga yang outdoor nah kita akan lihat berbagai macam keunikan spektakuler yang belum pernah ada sebelumnya saya akan ditemani oleh partner saya Stephen Tan dari Saviarmark's Paradise Halo Jadi di mana kita sekarang? So right now we are in the Jungle Book Villa Pak Jungle Book Villa At least kita menamakannya seperti itu karena benar-benar ini ada di tengah-tengah suasana seperti hutan Betul sekali Very natural seperti tempat kita mau escape mau menyembunyikan diri tetapi tetap bisa melihat semua apa yang ada di peradaban dunia luar Nah Van ini kita sekarang ada di mana nih? Ini sekarang kita lagi ada di deck pool dia mempunyai big deck pool yang cukup lumayan besar nih ko Jadi memang bisa dibuat dining room sama buat barbekuan disini dan memang sengaja dibuat besar supaya untuk warga-warga besar juga bisa menikmati view yang di mana kita bisa lihat tol Bali Mandara airport sama Samudera Hindia Jadi kita bisa membuat barbeku party atau even cocktail party disini di belakang saya itu ada kolam renang yang ukurannya kurang lebih sekitar 4 x 10 meter bentuknya memang lebih ke arah abstrak dan disini di dua sisi ada dua fish pond atau kolam ikan yang memang disiapkan untuk memberikan suasana yang lebih alami Nah saat ini Anda bisa melihat ya bahwa saya sama Steven kita sedang menginjak pool deck yang bahannya terbuat dari kayu ulin asli Iya Very silent sangat strong dan nanti kita akan melihat ada begitu banyak keistimewaan di dalam villa yang luar biasa ini di belakang kita ini ada pemandangan sinematik 180 derajat semua apa yang ada di bawah karena posisi villa ini sangat tinggi ya Iya betul sekali ini tingginya kalau kita lihat dari villa itu bisa setara hampir seperti GWK kok Seperti GWK tingginya ya Iya betul sekali Nah ini sebenarnya lokasinya ini di mana sih sebenarnya? Ini lokasinya kita lagi berada di Nusa Dua Oh kawasan Nusa Dua Betul sekali kok Tapi kok bisa ya di Nusa Dua ada kawasan yang secluded ya agak tersembunyi seperti ini ya Iya betul karena memang kalau rata-rata di Bali orang di sini carinya adalah private villa ya ku Ketenangan dan otomatis dia juga pasti akan cari yang berbeda dengan kota-kota besar seperti view seperti itu View yang seperti ini nggak bisa ada di tempat yang lainnya di situ kita bisa melihat ada tol Bali Mandara terbentang sangat luar biasa kemudian di sebelah kanan saya di kejauhan bahkan dari sini bisa melihat landasan pacu dari airport murah rai keren sekali dan ini hanya bisa terjadi karena kita ada di ketinggian beberapa ratus meter dari permukaan laut nah ini kita sekarang lagi menyusuri ya area pool deck yang mega luasnya ini betul di sini ada area untuk barbecue dining ya dan ini outdoor dengan sebuah meja soliput yang natural dengan serat-serat kayu yang amazing di sini meja ini bisa untuk makan kira-kira untuk 10 sampai dengan 12 orang belum lagi di sini ada ruang duduk-duduk menikmati pemandangan berupa meja dari besi solid ya dan kursi dari besi solid yang sangat kuat very strong membuat tempat ini bisa menjadi sebuah tempat kita bisa menyepi bertapa atau menikmati keramaian dengan orang-orang pilihan kita sendiri bisa cerita enggak ini kira-kira villa luas tanahnya berapa bangunannya segede apa oke kalau untuk villa ini sendiri luas tanahnya adalah sebesar 1272 meter persegi dan untuk luas bangunannya sekitar 350 meter persegi bangunannya emang enggak terlalu gede berarti ya iya untuk bangunan sendiri memang tidak terlalu besar karena memang dari pemilik villa mengedepankan untuk ruang terbuka hijau seperti itu tetapi saya lihat disini emang suasananya betul-betul di desain ini bahkan finishing bangunannya itu menggunakan bahan-bahan yang sengaja dibuat seakan-akan dari alam ya contohnya ini ini ya eksterior dinding ini ini dilapisi dengan kayu ulin ini teman-teman ya betul dan ini kayu ulin yang solid banget membuat ini kesannya sangat-sangat natural iya betul untuk kayu ulin sendiri memang biaya produksinya memang lebih mahal jadi memang rata-rata untuk luksuri villa kalau memang mau dengan konsep kayu mereka kebanyakan pastikan menggunakan kayu ulin mahal soalnya ya mahal dan kualitasnya pun juga cukup bagus pilar ini juga menarik loh ya untuk pilar sendiri memang finishingnya kita pakai camport camport jadi wahana-wahana atau resort resort yang temanya adalah jungle iya betul sekali nah ini masih ada taman ya di daerah sini ya disini masih ada taman kosong nah disini bisa kita lihat juga bahwa disini ada pohon yang cukup besar ya ku dan namanya ini adalah pohon pule pohon pule apa keistimewanya pohon pule jadi pohon pule ini apa namanya memang pohon keramat kalau bagi orang balik jadi memang pohon ini mempunyai daun yang rimbun terus untuk batang yang cukup besar dan untuk harganya sendiri tidak murah tapi memang kelihatan ya dari urat kayunya itu seperti di janggal-janggal ya iya betul jadi ini benar-benar pohon dipasang untuk memperkuat kesan hutan yang dibangun di dalam kawasan vilain betul sekali dan ini satu pohonnya juga tidak murah ini di di kisaran harga bisa hampir 600 juta rupiah wih satu pohon ini 600 juta betul betul sekali wow kita bisa lihat dalamnya oke silahkan uniknya itu adalah pintu dan jendela iya betul kusennya ini ya iya untuk finishingnya sendiri ini kita menggunakan solid wood yang finishingnya adalah white wash white wash ini uniknya teman-teman ya ini sengaja dibuat seperti kayak kayu unfinished tapi ini bukan unfinished memang sengaja dibuat seperti itu supaya kelihatan kesan naturalnya istilahnya adalah white wash tadi iya dan kita kalau masuk kita akan melihat ini kita ada di tengah-tengah satu living room ruangan yang long cukup lumayan besar yang ini mungkin difungsikan kombinasi antara ruang keluarga dan ruang bersantai ada berapa ruangan ya yang ditempat ini ada kamar ini kalau disini di bawah sendiri ada dua kamar tidur dua kamar tidur dua kamar tidur dan ada berapa kamar mandi ada dua kamar mandi juga jadi setiap kamar tidur ada kamar mandinya sendiri nah menariknya ini sebagai ruangan living room dan bersantai juga disana itu dilengkapi dengan area meja bar ya atau bar corner untuk mau serving minuman koktel ataupun snack yang ringan nah ini yang menurut saya pemilik betul-betul membuat ini sebagai rumah kedua untuk bersantai dan juga bisa berkumpul dengan keluarga iya oke sekarang kita menaiki ke lantai dua ya kok dimana lantai dua ini juga ada dua kamar tidur dan juga ada dua kamar mandi seperti itu dan kebetulan lantai dua juga ada balkoni untuk bisa menikmati pemandangan ini untuk yang saya amati ya ini kayu-kayunya juga very very stiff and very firm betul jadi ini kayunya betul-betul kayu solid yang kuat banget gila ini dipukul aja gak bunyi dan juga menggunakan railing ini dari besi sling ya iya jadi ini besi sling memang supaya kesan jungle and industrialnya itu dikeluarin bener di rumah ini iya betul sekali nah ini kayunya yang buat lantai kayak satu rumah menggunakan lantai seperti ini semua ya ini kayu apa namanya untuk lantai sendiri kita finishingnya pakai sonokeling dan kebetulan untuk agak yang besar juga kita pakai finishing sonokeling ini kayu sonokeling full ya satu rumah menggunakan solid wood jadi ini bukan MDF atau partikel punya betul-betul solid wood betul sekali lantai kayu nah disini berarti ada berapa kamar tidur ada dua kamar tidur 2 kamar tidur berarti di bawah ada dua disini ada dua kamar mandinya kamar mandinya ada dua juga dua kamar tidur dua kamar tidur dengan dua kamar mandi betul sekali oke berarti total ada empat kamar tidur empat kamar mandi di masing-masing ya iya betul sekali wow iya nah mungkin yang akan eye catching buat kita adalah area balkoninya balkoni iya betul sekali nah ini memang balkoni kesannya dibuat agak tua iya but you know what ini bukan bukan karena tua sebenarnya memang dibuat kesannya seperti itu karena sekali lagi-lagi ditonjolkan suasana jungle-nya tadi betul sekali lihat ya ini kayunya semua kayu solid wood yang sangat kuat betul pakai besi sling dan dari sini bisa kelihatan pemandangan tol balimandara dan juga landasan murah rai terlihat semakin jelas oke sekarang kita naik ke landai 3 ya go ya tangganya ini epic ya iya betul sekali memang didesain seperti ini pakai lembaran lembaran kayu yang solid ya ini kuat tangganya ya oh kuat sekali ini memang pakai solid wood juga ini wow ini baru pertama kali lihat tangga spiral yang setiap pijakannya itu betul-betul menggunakan lembaran kayu solid yang dipertahankan daun apa atau bentuk daun naturalnya ini ya betul sekali ini seperti area bisa dibilang mesanin ya iya betul sebuah area ruangan untuk di area roof dan kalau bisa diperhatikan baik-baik adalah kemiringan plafon iya betul sekali kemiringan plafon yang mengikuti kemiringan atap iya kalau zaman tahun 90-an ini namanya adalah desain country iya tetapi country yang diterapkan di sini sudah country yang posmo karena banyak menambahkan ornamen kayu-kayu natural iya dan bahkan lucunya adalah semua ruangan lampu itu ditempelkan langsung di atas plafon yang membuat ada kemiringan posisi lampunya satu dengan yang lain keren sih ini baru ide yang pertama kali saya lihat di sebuah konsep villa ini juga cukup gede kalau saya lihatnya gede banget ada toiletnya di sini ini bisa dibuat lazy room ruangan itu bermalas-malasan kita pakai kasur bin bag dan baca buku iya betul bebas dari gangguan dan yang membuat tempat ini semakin spesial adalah satu ini ya posisi tempat ini punya sesuatu yang tidak dimiliki di tempat yang lainnya di villa yang lainnya ini saya juga agak ngeri jalannya ya karena kita saat ini sedang berjalan di atas lantai kaca iya betul ini kuat gak sih ini kuat kan ya ini kuat banget karena ini memang untuk landasannya sendiri kita menggunakan baja menggunakan baja oke ini memang sudah pasti kuat jadi saya agak gemeter ya netizen ini agak gemeter karena ini kaca kayak di jembatan China itu ya yang di jurang-jurang menggunakan ada rangka bajanya rangka baja epic banget posisi tertinggi tapi view-nya gila lihat tuh keren banget view-nya keren banget dan saat ini kita lagi ada di posisi suasana hampir sunset iya jadi feeling-nya bener-bener adalah suasana cinematic yang sangat berbeda betul sekali gila betul gila betul ini ini antara ngeri excited takut tapi juga happy ya karena kita ada di tempat yang paling tinggi dan paling view-nya paling bagus ya iya betul di pulau dewata wow keren banget setelah agak lama jadi bisa lumayan mau bergaya-gaya mau post post-post di sini karena siapa yang gak kepingin ya bisa punya view yang instagramable seperti ini ya dan sudah gak berasa takutnya berasa bisa berlama-lama di tempat ini iya bener sekali jadi memang konsepnya ini mengusung seperti DH jadi memang ada skybridge juga seperti itu ini yang istilahnya adalah skybridge iya betul sekali dan dari kaca iya bener sekali belum pernah ada villa di pulau Bali yang punya konsep seperti ini kalau teman-teman lihat ya mungkin bisa lihat ke arah sana ya di samping kanan saya nah kelihatan tuh itu adalah patung GWK iya betul sekali wow jadi kebayangkan dari tempat setinggi ini di atas kaca kita bisa menikmati pemandangan pulau dewata dengan segala keindahannya sampai hampir 270 derajat iya betul sekali nah kalau kalian mau viewing villa yang luar biasa ini bisa hubungi Stephen Tan dari Xavier Max Paradise di nomor yang ada di bawah ini atau kontak di deskripsi video ini jangan lupa konten kami akan selalu menjadi lebih baik tolong kasih like subscribe kasih komen kalau ada pertanyaan dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya salam Xavier Max selamat menikmati